oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel omeg nvk bumen yaitu channelnya wongka bumen cuy oke posisi saat ini gua berada di jalan raya becak kayu ya becak kayu daerah mana ini Cipinang apa ya apa-apa nggak paham di sini ya ini intinya ini di pinggir Kalimalang ya masih seperti biasa omeg baru pulang kerja karena kegiatan omeg setiap harinya yaitu bekerja ataupun nguli ya cuy ya tadi habis ada kerjaan dari Jakarta Selatan dan ini udah pulang jadi seperti biasa omeg memanfaatkan waktu luang omeg untuk apa ya untuk ngeceprek ngeceprek di jalanan seperti ini untuk membuat kontennya cuy ya karena di sini omeg masih motovlog pemula ding ding ataupun dong-dong ya yang masih harus bekerja keras untuk menggabai kesuksesan cuy ya karena sebagai motovlog pemula ya kita harus bekerja keras kalau kepengen sukses di motovlog ya cuy ya oke sembari kita menikmati perjalanan di pinggir Kalimalang ini gua mau sedikit membahas masih seputaran motovlog pemula ya cuy ya tapi sebelumnya di sini omeg mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah men-support gua selama ini dengan cara subscribe like dan komen ataupun dengan cara kalian mendoakan gua ya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang lebih banyak lagi amin dan untuk kalian yang baru menemukan channel gua gua mendukungannya dengan cara subscribe like dan komen karena satu subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat untuk gua ya cuy ya terima kasih sebelumnya hahaha oke cuy ya lo kebang ya aku meluk lo kebang ya oke jadi disini gue masih bersama temen gue ini di depannya ada Bang Ade Ade Solo ini ya ini platnya juga Ade ya platnya Ade nama orangnya juga Ade ya Oke cuy kita lanjutkan ke topik pembahasan ya jadi untuk kalian yang mau menjadi seorang motovlog ataupun youtuber yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah mental ya cuy ya mental budget cuy kenapa harus mental cuy ya soalnya untuk menjadi motovlog ataupun youtuber itu enggak semudah yang kalian bayangkan ya untuk menjadi motovlog kita harus bener-bener siap kerja keras itu ya kita siap kerja keras ya pecewa siap gagal gitu ya itu intinya ya karena untuk menjadi motovlog itu ya intinya susah ya jadi kita harus kuatkan mental kita jadi supaya kita tetap bertahan ya jadi dalam kondisi seperti apa saat kita ngedon gitu kita bisa tetap bertahan ya jadi kita enggak bakalan kecewa atau menyesal gitu ya cuy ya jadi kita harus menyiapkan mental cuy dan yang kedua untuk menjadi motovlog yang perlu kita perhatikan adalah motivasi ya cuy ya jadi kita harus punya motivasi ya untuk membangun channel kita ataupun ya untuk mengembangkan motovlog kita ya jadi kita harus bener-bener punya motivasi dulu juga jadi supaya kita tetap semangat ya semangat walaupun kita sedang ngedon ataupun sedang males kita tetap semangat karena kita ingat motivasi kita ya jadi jadi kita harus tentukan dulu ya motivasi atau tujuan kita membangun channel YouTube yaitu motovlog itu tujuannya untuk apa gitu ya kalau motivasi kita sudah kuat ya kita bakalan ngejalaninya dengan nyaman ya dengan santai gitu Jadi kalau kedepannya kita ada kendala ya kita tetap enjoy gitu ya soalnya kalau kita menjadi motovlog itu kalau yang masih baru itu masih pemula itu masih semangat awal-awalnya kita semangat ya cuy ya tapi setelah sekian bulan sekian hari sekian tahun channel kita enggak maju-maju enggak ada perubahan ya kita pasti ngedon ya cuy ya pasti males gitu ya jadi terus ingat motivasi kita ya jadi tujuan kita apa itu ya ya tujuan kita misalnya kita kepen sukses di motovlog supaya kita bisa membagiakan orang tua ataupun kita bisa memiliki apa gitu ya intinya motivasi itu yang akan membuat kita tetap semangat berkarya ya cuy ya oke untuk selanjutnya yang kalian perlukan untuk menjadi seorang motovlog adalah motor ya cuy ya karena kita akan menjadi seorang motovlog ya cuy ya jadi kita harus pakai motor kalau kita pakai becak namanya becak vlog kalau kita pakai mobil namanya mobil vlog itu kali ya cuy ya hahaha jadi kalian harus menggunakan motor ya cuy ya dan disini motor juga enggak harus motor gede ataupun mogi ya jadi disini kalian bisa menggunakan motor seadanya sepunyanya kalian aja ya mau motor metik mau motor bebek gitu ya jadi enggak harus diwajibkan menggunakan motor ini motor itu ya jadi bebas untuk kendaraan atau untuk motornya cuy ya yang terpenting motor kalian itu masih sehat ya masih sanggup jalan enggak mogokan di jalan soalnya kalau motor kalian mogokan di jalan ya kalian bakalan repot ya cuy ya yang seharusnya kalian lagi ngevlog lagi ngonten atau motor kalian mogok ya uwe jadi kalian ngeblenggap jadi nggak bisa ngonten ya karena motornya mogok gitu ya yang terpenting motor sehat gitu ya nggak harus motor ini itulah ya intinya motor cuy dan untuk selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yang kalian perlukan adalah helm ya helm kenapa helm ya karena helm itu salah satu apa ya salah satu safety reading kita saat di jalanan saat berkendara ya karena kalau kita nggak pakai helm selain kita bisa ditilang bapak polisi jadi kita bingung mau taruh kameranya dimana gitu ya cuy ya jadi kalau kamera ditaruh di bodi motor seperti ini ya bisa juga sih ya tapi untuk fionya biasanya ya menurut gua kurang kurang bagus ya kurang enak dilihat gitu jadi kalau itu ya harus diletakkan di helm ya cuy ya terserah mau di depan mulut di samping kuping atau telinga ya terserah penempatannya ya terserah selera kalian gitu ya intinya kalau menggunakan helm untuk vionya menurut gua sih oke ya lebih luas gitu cuy jadi yang perlu kalian perhatikan adalah helm ya kalian harus punya helm juga ya Oke untuk selanjutnya yang perlu kalian siapkan adalah yaitu sarung tangan ataupun gelap ya cuy ya sarung tangan ya seperti ini ya mau yang setengah jari ataupun full jari full jari itu terserah kalian ya senyamannya kalian ya karena kalau motovlog menurut gua juga lebih enak dipandang kalau kita menggunakan sarung tangan ya jadi ya enak aja kalau dilihatnya ya dan selain enak dipandang juga sarung tangan ini untuk safety reading kita juga ya cuy ya jadi jadi kalau terjadi sesuatu satu yang enggak kita inginkan ataupun kita jatuh ya kita ya paling enggak enggak para faramat tangan kita ya enggak apa ya ya intinya beda daripada enggak menggunakan sarung tangan ya dan untuk kalian bisa membeli sarung tangan yang seperti gua pakai ini jadi gua pakainya merek Pro Baker ya cuy ya Pro Baker ini tapi ya menurut gua sih walaupun murah ya tapi ya udah apa ya mantep lah kualitasnya enggak murah hanya jadi disini ada pelindungnya nih kalau kita jatuh ini disini ada pelindung dan ini untuk ininya atasnya ini juga plastik ya jadi kalau kita jatuh ya Insyaallah sih ya paling enggak para-peramat jatuh hahaha jadi untuk Pro Baker ini murah ya cuy ya sekitar ya 50-80 an ya beda-beda ya di toko online ya soalnya gue udah empat kali lagi empat kali ganti Pro Baker ini ya sarung tangan karena ya pokoknya papa yang pertama itu yang itu pada hilang semua cuy ya jadi pada dicolong kinci waktu cukup parkir gitu ya ketaruh dashboard sini tau-tau udah enggak ada aja gitu ya Oke untuk yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah bersabar dan berdoa ya cuy ya karena itu adalah akhir dari segalanya cuy ya yang terpenting disini kita sudah berusaha untuk mencoba ya cuy ya dan untuk hasil kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala ya cuy ya kita hanya bisa berdoa dan beriktir ya cuy ya hasil serahkan saja padanya cuy Oke semoga menghibur aja ya semoga bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh